. Ribuan Kepala Desas Indonesia Geruduk Gedung Senayan DPR Republik Indonesia tuntut revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Ribuan Kepala Desas Indonesia mengepung Gedung DPR Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait permohonan revisi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang masa jabatan Kepala Desa. Penyampaian aspirasi para Kepala Desas Indonesia tersebut dilakukan dengan cara menggelar aksi damai di halaman Gedung DPR Republik Indonesia. Dalam aksi tersebut beberapa perwakilan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menyerukan orasi yang tidak lain tuntutannya adalah penambahan masa jabatan Kepala Desa yang saat ini selama 6 tahun per periode, menjadi 9 tahun per periode. Tuntutan para Kepala Desa tersebut dilontarkan atas dasar berbagai macam alasan, seperti salah satunya adalah dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dirasa tidak akan cukup jika hanya dengan masa jabatan 6 tahun. Bukan hanya itu, para Kepala Desa juga berujar bahwa keinginan ditambahnya masa jabatan bukan berasal dari diri mereka melainkan keinginan dari masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapat, perwakilan dari para Kepala Desa masuk ke Gedung DPR RI dan ditemui oleh Wakil Ketua DPR RI. Para Kepala Desa mengancam jika aksi mereka hari ini, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023 tidak mendapatkan hasil, yaitu adanya revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, maka mereka akan tetap atau menginap di halaman Gedung DPR RI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Badan legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabungkan! Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar selalu update dan berkembang media kami.